Pada soal ini, kita diberitahu X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 2. Lalu kita ditanyakan, apakah X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 2 adalah penyelesaian dari persamaan berikut? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan. Apakah kita dapatkan nilai Y-nya min 2? Nah, di sini kita lihat 3 dikalikan X, X-nya Y itu 1, min 2Y sama dengan 6. 3 kali 1 Y itu 3, min 2Y sama dengan 6. Nah, 3 pindah ruas ke kanan menjadi min, maka di sini min 2Y sama dengan 6, 3 pindah ruas ke kanan menjadi min 3 di sini. Maka kita dapatkan min 2Y sama dengan 6 kurang 3, yaitu 3. Maka Y-nya sama dengan min 2-nya pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. 3 per min 2, atau Y-nya sama dengan min 3 per 2. Nah, ini adalah Y-nya. Jika kita lihat, di sini Y-nya min 2. Nah, seharusnya Y-nya adalah min 3 per 2. Maka, X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 2 bukanlah penyelesaian dari persamaan berikut. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. selamat menikmati